Intro Apa sih ya? Kita pengen tau nih Kenapa kok 6 petir ya? Biasanya kan 7 Biasanya 7 Ini kok 6 petir ya? Di tone hole 11 agak sedikit berbeda Kita play lagi dikit Oke Sebentar kita play Setengah ya Ya kita lihat ini Marco 6 petir 1 gempa 1 gempa disitu Oke Itu air defense juga 1, 2, 3 Di area Inferno dan Flankcastle 4 Oke Terus disini sedikit lagi hancur coy Kok bisa kayak gitu ya? Luar biasa nih Mantap ini Marco Nah ini Nanti kita akan coba ya Menggunakan 6 petir saja ya Biasanya 7 Kok bisa gitu ya? Ini ada Goblin Super Goblin Listic Grizzly ya Ada 13 Miner 6 Hograder Eh 6 Hograder 10 Hograder Jadi ini tone hole 11 bisa bawa 3 heal spell Oke kita lihat disini Marco Boom Wallbreaker nya bagus Masuk Sebentar Abis ini kita akan praktekkan Cara penyerangan seperti ini Semoga ada base yang bisa cocok diserang Egele masih Barking Bukan susu barking Ada segi barak disini Oke Marco Jadi Base nya seperti dibagi di 2 bagian Nah disini Kita mau lihat Dari mana Miner nya Oh Miner nya dari sebelah sini Dari jam 12 ya Oke Jadi Hograder nya dikeluarkan di belakang Marco Ini Egele nya masih kuat Ada Invernus Eagle Queen Nah jadi 6 petir ini ternyata bisa menambah 1 spell heal Heal spell ya Nah ini Crancast Steel nya adalah Hograder Max Jadi bantuan tambahan Marco Ability Green Warden belum Boom Aduh Kerenang Gregat ini Itu Hograder nya tinggal secuil Gak di Ability Ability ya Oke Cepat sekali namanya Hograder dikasih heal spell Asalkan jangan diserang ke tapel saja ya Dan ini Clancast Steel nya juga adalah Heal spell level max Sangat cepat sekali membuat Hograder nya jadi hijau lagi Hadir bang Hadir Hadir Oke Marco Ini bagus Ini mau contoh ini Cara penyerangan seperti ini Mantap ya Punya belum ability Mantap 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 Marco Oke Kasih trompet kemenangan dulu bang Trompet kemenangan dibunyikan Berangkat Berangkat Semangat 45 Menggebu Ya teman teman kita akan mencoba menggunakan 6 petir saja untuk menghancurkan Clan Castile Town Hall Sebelas ya Tadi sudah kita pelajari semoga kita bisa dapatkan nilai bagus Ini adalah ujiannya Ujian Marco 6 petir 6 petir berhaya atau terbukti kita buktikan 1 2 3 Gempanya dulu Ayo Ayo Terima kasih Terima kasih Barbaran King Barbaran King Miner Hawk lagi Langsung Miner Hawk Marco Queen ku mati Marco Ayo maju Ayo Barbaran King Udah kita tinggal berdu Menunggu Kita mainkan heal spell Satu heal spell Disini Iya Kita main tinggal satu jari aja Waduh Minerku Ketinggalan disitu Ayo maju Marco Iya Heal spell lagi Untuk area wizard tower Dan Hawk Raider kita amankan Marco Marco Aduh Barbaran King ku Wah Queen nya mati Queen nya mati Queen nya mati Queen nya mati Baran King nya mati Eh Baran King nya masih Guardian nya yang mati Masih ada dua wizard Marco Nah ini kita heal spell Marco Rata juga Marco Ternyata bisa ini Wow Ternyata terbukti ya Cukup pakai enam petir Satu Gampang Marco Saatnya bilang Gampang Marco Aduh Ya kita mau nyerang Tahun holo 11 Menggunakan Enam petir Enam petir itu Di tahun holo 11 ya Jadi kalau tahun holo 13 Yang kalian sudah tahu ya 7 petir Ini hanya untuk menghasilkan Keren kehasil Keren kehasil level 7 Di tahun holo 11 Oke Aku mau nyerang dengan Queen walk ya 12 Hawk Raider 12 Miner Hmm Oke Aku mau susun rencana dulu Sebentar Ini ada Inferno Single target Ini Inferno multi target Kemudian Aku mau arahkan Queen masuk ke tahun holo Ke tahun holo Nanti minernya Dari sebelah sini ya Oke Sebelah sini Nanti larinya kesini Nanti ini mungkin Jadi PRnya Minernya kesini nih Tapi kalau misalkan Keluarin Aduh Mana ya Dari mana ya Oke Ya kayak gitu aja lah Bisa itu Nanti Queennya keluar kesini Siap 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 Berangkat Trompetnya dibunyikan Trompet kemenangan Ini mana Trompet kemenangan Trompet kemenangan Trompet kemenangan Dibunyikan Oke Let's go Ini ya Queennya mendekat sini Queen Aduh Ini Queennya gak bisa dibunuh ini Asli Ya biarin aja ya Queen sudah gak bisa dibunuh Harusnya Iwan tadi mau bikin Tambahan 1 raid spell 2 heal spell 1 raid spell Tapi udah Keburu request Jadinya Oke Tidak bisa menjangkau Miner Eh Miner Archer Queen enemy ya Satu langkah lagi Queen Iya tidak bisa Biarin aja lah Daripada nanti Queen kesini Ngehancur Iya Eggelnya gak kena coy Terlalu mincing kesana Terlalu mincing kesana Oke gak apa-apa Berhubung dan sehubungan Eggelnya gak hancur Oke Kita keluarkan Di area sini Ini BB Dragon Kemudian Ada Giant Oke ini gak ada Apa namanya ini ya Raid spell Oke Parkingnya gak bisa berkutik Di depan Archer Queen Padahal di depannya ya Wah sungguh Luar biasa teman-teman Queennya gak masuk Terlalu Terlalu parah Ah bener-bener ini Queennya gak masuk Bodrek Queennya bisa gak mau Masuk loh Oh Alat Abis lah Sama E-Defen lah Hmm Abis ini Abis sama E-Defen ini Kita turun aja Barkingnya biar Lanjurin E-Defen Oke Ability Gak kena Minernya Miner yang ke Bomb Tower itu Gak kena Oke Queennya masih ada Bantuan satu healer Dong Oke Eggelnya tadi Gak dihancurin Sabar Sin sabar Sin sabar Iya Tornado menghampiri Pasukanku Dateng Hograder level max Untuk bantuan kita Aku akan heal spell Ini Hograder level max Kemana Oke Kesini juga Akhirnya ya Ini ada satu balon Wallbreaker nya Bisa memasukkan gak Ke bagian tengah Gak kena Giant bomb masih ada Giant bomb masih ada Giant bomb masih ada Luar biasa Mangat semangat Sekali Meratakan base enemy Ini Kok mati sih Kenapa Iya orang mati Kok ya Wizzet nya masih banyak Miner nya masih banyak Greenwarden nya masih banyak Iya Itu Ada berapa Greenwarden Ada berapa Greenwarden Ayo 30 detik terakhir Miner maju Masuk ke dalam Ancang Ancang Jangan 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 jagan jangan Jangan sampai menti meti Menti Iya 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 Tangting ting Tangting ting Tang ting Tung Tang ting Tung PK1 doang Tangting ting Tang ting Tang ting PK1 bisa Hancurkan Tang Yes 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 100% juga Hegan Ting 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 Oke teman teman Kita akan melihat lagi Serangannya ya Ini menggunakan 6 petir 1 gempa Jadi ada 3 heal spell Untuk miner dan hogler Sangat bagus sekali teman teman ya Oke kita mau lihat Penggunaannya Ini levelnya Level 8 Untuk lightning spellnya Ya 4 spell petirnya bisa untuk Membunuh arjur queen enemy Bisa dilihat Area yang sudah dapat Inveno juga dapat ya Oke mantap Penggunaan queen walk Ini 6 healer lagi ya Ini pake apa ilang sendiri Goblin ternyata ya Goblin super tapi dia juga bawa 1 wall breaker super Oke luar biasa Oke Ini ada 6 healer ya Untuk antisipasi Queennya biar bertahan Sebenarnya sih Maksimal 5 6 juga Ya gak apa-apa lah Oke kita mau lihat Barbaran king Bawa segi barak ya Dari donasi town hall 13 Ataupun Ya hanya Town hall 13 aja Oke Bisa dilihat Kalau kalian Menyerang Town hall 12 Ataupun Town hall 13 Itu kan menggunakan 7 petir ya 1 gempa Yang hanya bawa 2 heal spell Saja Ini di town hall 11 Itu bawa 3 heal spell Ini jadikan Keret ya 3 heal spell Ditambah lagi Dengan ada tambahannya Grand Warden Jadi Bentuk base apapun Kayaknya akan Dilibas ya Walaupun Eagle nya ini gak hancur Eagle nya ini gak hancur Hanya membunuh mungkin Klein Castile saja Kalau Inferno kan Tadi kena Kalau hanya untuk Membunuh Atau menghancurkan Klein Castile saja pun Masih bisa Walaupun Hanya Ya Klein Castile Tapi gak dapet Inferno ya Jadi Inferno nya kan ada 2 Ini dapet 3 heal spell Tambahan 1 Ability Grand Warden Inilah sangat luar biasa Apalagi Donasinya itu adalah Heal spell max ya tentunya Oke mantap Teman teman Penggunaan Strategi ini Menurut kalian gimana Apakah Sudah kepikiran Langsung dipraktekan ya Teman teman Oke Lagi lagi Grizzly ya Tapi ini menyerang Tonhole 12 Ya Tonhole nya Tonhole 12 Tapi ya Dilihat dulu Ini Klein Castile nya Level 7 Kemudian Dia bawa 5 healer sekarang Bukan 6 healer Ya 6 petir Dan juga 1 gempa lagi 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 Oke Kita mau lihat Apa yang bisa didapat Dengan 6 petir ini Apakah Eagle nya hancur Oke Kita lihat Ini air sweeper Pasti hancur Oke Kita lihat dulu Ini Ini hanya Tonhole nya saja Yang tonhole 12 Ya Langsung Disitu 3 3 lagi Oke Dapet Inferno Air sweeper Klein Castile Dan juga Eagle ya Mantap Oke Kita lihat Bagaimana Ada Valkyrie Giant Ini untuk Motong Oke Ternyata Archer Queen nya Akan diarahkan Menuju ke Townhole ya Hampir ya Healernya Mengarah ke Valkyrie Oke Kita lihat Dia bawa 4 Wallbreaker Kemudian Ini berhubung Archer Queen nya Gak Bawa Rage Spell ya Jadi Hati-hati Tapi ini Kalau Kalian Mau menggunakan 1 Rage Spell Itu juga Masih cukup Karena Masih ada 2 Heal Spell Untuk membantu Miner dan Hogreader nya Oke Kita mau lihat Queen nya sudah Dapat Ini baru Garn King Oh Tesla nya Masih ada Disitu Baru Ya Setelah Townhole nya Hancur Queen enemy Mati Sepertinya Akan dikeluarkan Miner Hogreader Langsung ya 13 Miner Dan 10 Hogreader Luar biasa Sekali Oh Queen nya Tertidak Perlu Ability Mantap Mantap Barbarian King Yang Dikeluarkan Ability nya Untuk membunuh Barbarian Enemy Luar biasa Bagaimana Rasanya Kalau nyerang Townhole 11 Itu Eagle nya Hancur Infero nya Hancur Clan Castile nya Hancur Aduh Luar biasa Ini Infero nya Tinggal Satu Seperti Townhole 10 Saja Malah Tidak 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 Ada Townhole nya Hancur Langsung Keluarin Kalau misalkan Target Membunuh Queen Enemy Langsung Mantap Jadi Seperti itu Memang Meta Yang Sekarang Lagi Populer Itu Menggunakan Petir Oke Jadi Harap Hati Hati Untuk Best Kalian Harus Diedit Jangan Sampai Dihancurkan Dengan Petir Nah Ini bisa Dilihat Masih ada Ability Green Warden Masih ada Queen Juga Belum Ability Luar biasa Saatnya Belum Edan Keren Pokoknya Mantap Itu dia Rahasianya Di Townhole 11 Teman Oke Semoga Videonya Bermanfaat Terima kasih Buat teman Teman Yang sudah Nonton Video Ini Sampai Terakhir Jangan Lupa Masukkan Kode Kreator Iwan Di Dalam In Game Kalian Ketemu Lagi Dengan Iwan Dengan Strategi Yang Lebih Edan Sampai Jumpa Dan Dadah Lupa 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 Terima kasih telah menonton